Hai baru aja saya berlabuh di pulau Madura baru aja sampai nih tadi naik kapal Jokotole tetap ikutin terus nih gimana petualangan saya di pulau Madura untuk mencari sisa-sisa dari peninggalan dari perusahaan Madura Struktum Maskapai yang sudah ada di Madura atau sudah eksis sejak tahun 1897 atau tahun 1898 yang jalurnya itu mulai dari Kamal sampai ke ujung timur Madura itu as tentara Pemekasan hingga atau Sampang sampai ke Pemekasan Oke jadi ini di ini ya daerah pelabuhan Kamal dulu di sini Madura Struktum Maskapai pernah apa taruh sebuah halte namanya Kamal Pierre jadi di Kamal itu ada dua halte satunya namanya Kamal Pierre yang bener-bener ada di dekat pelabuhan Kamal itu ada sejak tahun 1897 atau 98 saya nggak lupa persisnya Oke jelas dulu di sini daerah sini nih dekat pelabuhan itu ada sebuah halte bernama Kamal Pierre tuh masih tetap terus dipakai sampai eranya PJKA Kamal itu ini saya akan mengarah keluar Oke jadi dari tadi pelabuhan Kamal sekarang saya sudah berada atau sudah sampai di kandangnya Madura Struktum Maskapai bekas kandangnya ya ini bangunan di depan ini ini merupakan bekas depo lokomotif juga jadi satu dengan kawasan workplats atau bengkel utama dari Madura Struktum Maskapai atau biasa disingkat tuh MT ya Madura Trem seperti itu karena bukan MS kalau MS2 malah Struktum kalau MSM itu Mojokerto Mojokerto Struktum Maskapai karena ada kesamaan huruf depan dari masing-masing perusahaan maka dibedakan biar enggak tertukar seperti itu jadi yang di depan ini depo lokomotif ya disana-sana itu juga bagian atau apa namanya nih bengkelnya Hai juga nih termasuk yang ini jadi ada empat bangunan di sini yang dulu merupakan bagian dari depo lokomotif dan juga bengkel dari Madura Struktum Maskapai Hai ini sudah pelan asetnya dari PT KAI gini bales KML KML ini kode banka komp Kamal ya ini BKLnya Bangkalan hai 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 selamat menikmati ini bangunannya sisi baratnya nih ini bangunan lama ini mas yang ini ini juga ini kayaknya iya nih jadi sebagian tapi gak tau nih abu bekas apa ya kalau batanya gede banget deh kamar mandi mungkin ya batanya sama batanya tuh panjang tapi mungkin apa ya 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 ini bagian belakangnya nih sebelah sisi utara sekarang hampir banyak yang gak pakai ya nah ini pintu kayunya nih oh ini masih ada tulisan lama nih dilarang masuk dilarang masuk ejaannya masih ejaan lama tuh O dan E dilarang masuk depo OCS dan ikut depo OCS depo OCS ruangnya dibagi-bagi Om tempat-tempat sebelah kanaknya anak daerahnya tapi segitu mari pak jadi beginilah salah satu bangunan yang ada di sisi paling barat dari area depo dan juga bengkel Ex Madura Stumtremaskapai ini tadi saya dari luar ini area paling belakangnya di sisi paling utara sudah tidak terpakai seperti ini udah paling belakang nih area paling utara udah ditinggalkan udah kurang lebih 40 tahunan ya mas ya kalau 81-83 sudah 40 tahunan ya ini bangunannya sudah ditinggalkan selama 40 tahunan lebih tidak difungsikan lagi sebagaimana mestinya ya ditinggalkan gitu aja sekarang kayak gini ini saya ditemenin Mas Deddy ini baru pertama kali apa berapa kali kesini pertama kali kesini gimana kesannya setelah lihat kayak gini megah sekali ya terus setelah lihat kondisinya gimana bayang-bayangin yang dulu sampai yang sekarang ini gimana kalau itu kan udah pastikan ini rapi kan ya terus lihat kondisinya sekarang begini gimana aduh sangat miris ya tapi ya gimana emang-emang saja nih ya tapi ya itulah zaman gimana Om lihat bangunannya Om bagus ya Om ya keren 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 ini masih asli nih pintunya nih jati 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 tua ini Om masin oh ini dia tinggalkan jati lo banguninnya mbak sih gerendel-gerendel nya ini ya gerendel nya gerendel taminya buas ya ini apa terkasih ah mau mau motur ngomong şekkür ambiente ué jadi ini kondisi dari deponya tadi saya sudah shoot ke dalam ini bagian sayapnya ini kalau di foto lama ini ya mas ya ini juga dimasukin loko kan ini di foto lama ya di atas sini nih saya akan lanjut lagi ngubuk-ngubuk ini daerah Kamal sama komunitas pegantin Surabaya oke jadinya depan saya ini adalah merupakan hal bekas bangunan hal Tekamal ya ada dua pemberhentian bersatus halte yang punya nama Kamal itu Kamal Piap dan Kamal aja yang menyandang nama Kamal nah ini bekas bangunan halte Kamal itu di sebelah sini itu ada peronnya ya peronnya gitu memanjang sampai ke sana itu kalau di foto lama kelihatan sekali ya sorry di depannya sini jadi itu undiknya bangunan ini itu dia memanjang itu vertikal ke atas dari utara ke selatan bukan seperti yang sebagaimana kita tahu pada umumnya stasiun ya ini masih ada bekas tegel tegel wafel atau tegel tahu kuning biasanya disebut ya nah ini ada air hasilnya ini Kamal RD mungkin RD ini rumah dinas ya kayak gitu ini dugaannya kuat dugaan kuat ini merupakan bekas bangunan dari halte Kamal mungkin ruang tunggunya disini dan ini bangunan administrasinya ini tuh kayak ini loh kayak bangunannya kayak halte labeng sama kayak sukolilo gitu loh ventilasinya kayak gini-gini manjang-manjang gini labeng ah sorry ya ya labeng sama sukolilo yang lama kayak gitu manjang jadi ini kurang tunggu baleng ini terus peronnya tuh dia manjang kesana nih mas kesana itu jadi unik deh kayak kan relnya disini ya peronnya disini peronnya tuh manjang kesana kan biasanya kan ini stasiun disini ya peronnya disini kan nah ini enggak ini manjang kesana jadi di foto lama kelihatan mas ada peron ada lantai peronnya kesana ini kita harus ke depan tuh mas ada tulisan unik disana sama lihat rumah dinasnya depo Kamal tulisannya jadi rumahnya itu di atas bukit ya relnya itu di bawah bukit disini masih ada bekas-bekas beberapa bekas rumah dinas masih kesisa ya jadi uniknya itu bawah disini kan area kayak seperti bukit ya karena relnya itu ada di bawah sana jadi tetap seperti datar seperti itu beberapa bekas rumah dinas peninggalan dari Madura Trem oh udah enggak ada nih ini kemarin masih ada mas tulisannya PJKA Kamal disitu tuh yang gak pura ini tuh tapi sekarang udah diganti PT KAI iya tapi ada roda sayapnya itu ramung PJKA nya asli ya mas asli ini kan bekas ini sih mas kayak bekas roda sepur ini kan iya roda sepur asli ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati